Sementara sejumlah harga komoditi sayur mayur meroket di pasaran membuat pedagang kian menjerit, mahalnya harga telur ayam juga membuat telur pecah jadi favorit warga Jakarta. Kenaikan harga komoditi pada sayuran hingga 30% terjadi di pasar keramat jati Jakarta Timur. Harga komoditi bawang Bombay yang biasanya dijual dengan harga normal Rp25.000 kini meroket mencapai Rp50.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah serta bawang putih dijual dengan harga Rp40.000 sampai Rp45.000 per kilogram. Imbas kenaikan sejumlah komoditi harga ini membuat para pedagang sayur di pasar menjerit lantaran menurunnya omset. Pada naik semua, kayak timun, bawang, bawang-bawang putih pokoknya naik semualah itu. Jadinya pembelinya makin sedikit, makin susah. Sementara di pasar tradisional Grogol, Jakarta, harga telur ayam terpantau masih tinggi di kisaran harga Rp33.000 per kilogramnya. Akibat mahalnya harga telur ayam, sebagian ibu rumah tangga beralih memburu telur ayam pecah dengan harga yang lebih murah. Sukanya yang pecah aja, gitu agak murah. Harga murah, ya. Bu, berarti ibu keberatan dengan harga yang mahal ya, Bu? Iya, kalau bisa normal aja Rp28.000, Rp27.000 gitu. Warga berharap agar pemerintah dapat menstabilkan harga telur yang kian hari kian naik. Dari Jakarta, Rio Manik, Piftahul Ghani, AI News melaporkan.